cabai, tentu saja nama ini tidak asing lagi di telinga kita cabai adalah buah dan tumbuhan dari jenis genus fasium bagi masyarakat Indonesia, cabai merupakan bahan pangan pokok pada musim musim tertentu, harga cabai di pasaran sangat menjanjikan hal itulah yang mendorong para petani untuk membudidayakan tanaman yang satu ini untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dan berkualitas tentu saja dibutuhkan pengolahan lahan tanam yang tepat langkah dasar sangat menentukan hasil panen cabai pertama sawah ditangkul dan dibuat bedingan fungsi bedingan ialah sebagai media tumbuh tanaman mempermudah irikasi serta mempermudah petani dalam merawat petanaman kemudian bedingan ditaburi dengan dengan pupuk kandang atau pupuk organik yang sudah difrementasi selama kurang lebih 40 hari setelah itu taburkan kapur pertanian atau bisa disebut dengan kapur dolomit kaya akan kandungan kalsium dan magnesium yang sudah diperlukan dan menggunakan kapur dolomit kaya akan kandungan kalsium dan magnesium yang sudah diperlukan Kemudian rapikan bedingan. Langkah selanjutnya, undukan tanah atau bedingan tadi ditutup menggunakan plastik pertanian atau plastik mulsa. Plastik mulsa ini berfungsi antara lain untuk melindungi tanah dari erosi, menjaga struktur tanah, serta menjaga kelembaban tanah. Terima kasih telah menonton! Kemudian tanah yang sudah ditutup dengan plastik mulsa tadi, diamkan selama 3-4 minggu sebelum proses penanaman benih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!